Oke jadi balik lagi di channel FotoKoID bersama aku Leo lagi dan di konten kali ini kita masih di tengah-tengah PPKM Semuanya kita masih di rumah aja untuk menjaga satu sama lain Jadi berharap kita semua masih di rumah aja Dan di konten kali ini karena kita pasti semua udah bosen, aku sendiri pun udah bosen Jadi aku mikir aku pengen ngelakuin sesuatu yang menarik daripada aku gak ngapa-ngapain, rebahan-rebahan doang Jadi aku mikir gimana kalau aku bikin sebuah video produk atau video komersil Nah kemarin kebetulan kita dikirimin sama Nikon Indonesia yaitu Nikon Z6 untuk kita review Tapi aku mikir daripada cuma di review doang, aku mikir bisa dibikin untuk video produk atau video komersil Nah tapi kan kalau aku bikin video komersil ya udah biasa aja ya pakai kamera ya pasti bagus Orang pasti balik-balik gitu, ya kameranya bagus, ya alatnya banyak, ya peralatannya lengkap Oke jadi aku mikir di konten kali ini aku bakal pakai HP aja Dan juga dengan alat-alat seadanya yang kita ada di rumah semuanya pastinya Nanti juga aku kasih tau prosesnya kayak gimana dan juga aku kasih tau alat-alat yang aku pakai Untuk ngasihin video produk kayak gimana Jadi sebelum itu aku masukin di bumper nih kira-kira videonya kayak gimana Jadi teaser buat kalian biar tau hasil akhirnya kayak gimana Dengan nanti peralatan seadanya yang aku pakai Jadi kita mulai dulu dengan bumper dulu Nah jadi kalian udah liat kan kira-kira gimana hasil video komersil yang aku bikin pakai HP aku sendiri Dan juga aku editing pakai HP aku sendiri dan semua alat-alat yang aku pakai juga semua alat-alat yang ada di rumah Dan aku akan kasih tau ke kalian gimana kira-kira proses waktu aku bikin video ini dari awal sampai akhir Dan kayak yang aku bilang tadi semua alat-alat dan juga propert yang aku pakai semua pasti kalian udah punya di rumah Jadi kayak misalnya nih ya kalian lihat ada kaos hitam Ada juga aku pakai lakban juga untuk merekatkan Aku juga pakai lakban juga di bawah ini untuk jadi stand atau untuk jadi Dasar dari kamera yang aku pakai ini nanti untuk di video Nah jadi gak usah lama-lama lagi aku langsung masuk aja poin pertama Dari gimana caranya bikin video komersil pakai HP Di rumah aja Di poin yang pertama adalah kita harus scripting Baik lagi kayak yang aku udah bilang di konten sebelumnya kalian bisa lihat ya Kalian bisa nanti klik di atas ini Atas ini pokoknya ya Nanti link disitu kalian bisa nonton dulu konten sebelumnya Gimana aku bahas tentang pentingnya scripting dalam proses pembuatan video Dalam scripting ini kalian langsung tulis aja semua shot-shot yang mau kalian ambil Tapi yang paling penting pertama sebelum kalian tulis itu semua adalah Kalian tulis dulu konsep yang mau kalian bikin dalam video ini Jadi semua konsepnya itu apa dan juga nuansa yang mau kalian hasilkan itu apa Kayak misalnya kalian mau lebih tampil elegan Atau misalnya kalau kalian mau bikin video minuman Kayak bisa tampilin freshnya kayak gimana Itu semua kalian tulis dulu baru kalian tulis sekarang shot-shot apa yang mau kalian ambil Ditambah juga kalian tulis juga kira-kira alat apa yang mau kalian pakai Untuk mendukung semua nuansa yang mau kalian bikin Jadi itu kalian tulis semuanya lengkap selengkap mungkin Karena itu anggapannya jadi catatan kalian untuk kalian bisa tahu Oh ini enaknya ini Oh ini bagusnya ini Dan lain-lain Kira-kira kayak gitu Jadi scripting ini penting banget untuk kita sebelum kita memulai sebuah shot Kira-kira kayak gitu Kita langsung masuk aja ke poin yang kedua setelah kita udah scripting Yaitu kita menyiapkan alat-alat sesuai dengan script yang tadi kita udah buat Jadi kira-kira alatnya yang kita butuhin apa Kayak misal aku Aku hanya mikir Kalau aku mau bikin tampilan yang elegan dari Nikon Z6 ini Aku jadi pikirin Kira-kira apa aja yang aku pakai Jadi aku pakai yang pertama Ini aku pakai kaos hitam Kalian bisa lihat ya Aku jadi background Kalian bisa lihat juga di videonya Itu aku semua pakai kaos hitam Jadi kaos hitam ini aku taruh kayak gini Dia sampai ke bawah Dia terus sampai ke bawah Jadi kamera ini aku taruh di atas kaos hitam ini Supaya semua tampilannya jadi gelap Jadi nanti aku bakal ngevideonya Exposition yang aku turunin Jadi yang akan muncul Atau yang akan Kincelong sendiri Adalah kamera ini sendiri Kenapa aku pakai kaos hitam? Karena kaos hitam bisa membantu Menyerap cahaya Kalau kalian mungkin pernah belajar dulu Waktu di sekolah Kaos hitam Atau Bukan kaos hitam sih ya Tapi warna hitam Itu adalah warna yang paling gampang Untuk menyerap cahaya Sangat terbalik dengan warna putih Kalau warna putih malah lebih memantulkan cahaya Jadi kurang lebih kayak gitu Itu kenapa aku pakai warna hitam Supaya nanti semua cahaya bisa keserap Jadi yang muncul Baik lagi yang aku bilang tadi Cuma kamera ini sendiri Kira-kira kayak gitu Nah alat-alat yang aku pakai lain lagi adalah Lakban Ya pasti lakban Kau nggak gimana cara ngerekatinnya Jadi aku lakban ini ke tembok Dan juga lakban itu juga bisa dipakai Untuk jadi dasar dari Kamera ini Ini aku pakai lakban Jadi aku taruh ini disini Kenapa? Supaya nanti waktu aku nge-video Ini ya kalian bisa lihat ya Ini nanti waktu aku puter-puter Nanti aku bisa puter bawahnya Kayak gini Aku bisa pegang bawahnya Jadi tanganku nggak akan masuk ke dalam frame Itu kenapa aku pakai lakban ini Supaya bisa jadi dasar Jadi aku waktu nge-video Kira-kira kayak gitu Nah selain itu aku juga pakai alat Yaitu pakai flash HP Jadi aku pakai flash HP satu lagi Untuk bisa bikin kamera ini lebih kinclong Jadi aku puter-puter flash HP-nya Seperti yang kalian bisa lihat di video ya Jadi aku puterin itu semua Aku arahin itu kemana yang aku mau Jadi aku sambil puter kameranya Aku juga puter flash HP Kira-kira kayak gitu Jadi itu bisa membantu Untuk bisa menghasilkan nuansa Dari video yang aku pengen bikin Dan alat lain lagi yang aku pakai Untuk bisa ngerekam ini adalah Stand HP Kalau kalian bisa temui di online-online shop Kalian bisa lihat harganya cuma 20 ribuan 30 ribuan itu aku pakai Untuk jadi stand dari HP waktu aku ngerekam Jadi waktu aku lagi mau megang flash Dan juga megang kamera Tanganku kan ada dua ya kan Jadi stand HP ini bisa megangin HPku Waktu aku megang barang-barang yang lain Jadi dia tetap still disana Tanpa goyang-goyang dan aku gak perlu takut dia jatuh Kira-kira kayak gitu Kalian bisa lihat juga di video Kira-kira prosesnya kayak gimana Jadi memang tanganku Karena aku kerja sendiri Balik lagi Akhirnya tanganku bener-bener full Jadi aku bisa pakai alat apapun Yang ada di rumah Untuk bisa bantu aku Bisa kerja lebih optimal Kira-kira kayak gitu Nah sekarang masuk ke poin yang ketiga Yaitu kalau kalian udah tentuin itu semua alat-alat Kalian udah siapin semua Kalian udah set up Langkah yang ketiga adalah Kalian bisa lihat dulu settingan dari HP Atau dari kamera Atau apapun device yang kalian pakai Untuk nge-video Jadi kalau di kasusku ini Aku pakai HP Jadi settingan aku semua Aku udah atur Kira-kira FPSnya mau berapa Kira-kira exposurenya mau seberapa Jadi semua itu aku udah atur semua Supaya nanti video yang dihasilkan Sesuai dengan yang aku pengen Nah tadi aku udah bilang tentang FPS Kenapa FPS itu sangat penting untuk diatur Karena kalau FPS Kalau kita mau bener-bener enak Di mata Kita kira-kira bisa 24 fps atau 30 fps Itu sangat berpengaruh Supaya gambarnya gak terlalu patah-patah Dan gambarnya juga kelihatan bener-bener mulus Kalau di bawah dari 24 atau 30 Gambar kita akan mulai kelihatan patah-patahnya Jadi kalian bisa kerasa kayak Kurang mantep jadinya videonya Jadi kalau bisa Kita bisa di atas 24 atau 30 fps Nah kalau kalian mau ambil 60 fps juga boleh banget Dan kalau kalian mau ambil juga 120 fps Boleh banget Tapi pertanyaannya Perlu apa tidak Kalau kalian memang pengen bikin videonya slow motion Kalian bisa pakai di 60 fps atau 120 fps Nanti kalian bisa turunin waktu editing Kalian bisa turunin Jadi kalau 60 fps kalian bisa turunin setengahnya Jadi 60 j 30 Jadi kecepatannya kira-kira bisa setengahnya Dari kecepatan aslinya Jadi kalian bisa tentuin itu semua Dan itu harus kalian siapin dulu settingannya Sebelum kalian shot Daripada nanti kalian nanti shot Salah-salah semua settingannya Pusing Jadi kalian harus siapin itu juga Semua settingannya sebelum kalian mulai shot Dan sekarang kita masuk ke langkah keempat Dan langkah terakhir adalah kita langsung shot aja Jadi kita langsung ambil aja shot-shot semuanya Kita bisa set up tempatnya sesuai dengan shot yang kita mau Kayak yang kalian bisa lihat di video ini Aku jadi langsung set up semuanya Tetap dengan baju hitamnya itu Aku juga taruh lakban di bawah Aku puter-puter semuanya Aku juga pakai flash-flash itu juga Untuk bisa ciptain suasana yang aku mau Nah jadi aku juga ambil close up-close up Untuk bisa nge-point out Dari bagian-bagian kamera Yang pengen aku tonjolin Untuk bisa dihasilin dalam video komersil Karena balik lagi Kita bikin video komersil Berarti kita harus sampein Pesan yang mau disampaikan Dari brand yang kita mau bikin video ini Jadi kalau misalnya aku pakai ikon Z6 Ini contohnya Aku akhirnya mau nge-videoin semuanya Poin-poin penting atau point of interestnya Ada di tombol-tombolnya yang menarik Di tombol-tombol yang sangat lengkap banget Ada juga di bagian ada digitalnya juga Yang menunjukin ISO-nya dan lain-lain Aku juga ambil dari besarnya full frame-nya Jadi kelihatan frame-nya Atau sensornya itu sebesar apa Selain itu juga aku mau ngambil Kira-kira bodinya juga Yang kelihatan sangat elegan Dan juga yang paling penting Aku juga ngambil shot-shot dari logo Nikon Nikon-nya dan juga logo Z6-nya juga Jadi bener-bener tersampaikan Bener-bener ini brand dari Yang memang bener-bener orang Langsung sadar Oh ini dari Nikon Kira-kira kayak gini nih Kira-kira image-nya Gitu lah Nah waktu shot juga Kalian bisa ambil semua footage-footage Yang sesuai dengan script yang kalian udah bikin Ditambah lagi Nggak ada salahnya Kalau kalian mau ngambil footage lebih Atau kalian bisa improvisasi Pastinya di tengah-tengah kalian ngambil shot Kalian ngeliat Oh kira-kira ini bagus nih Oh kira-kira ini harus ditambahin ini nih Ternyata ini ada yang lebih bagus Angle-nya kira-kira Atau nuansanya bisa ditambah Misalnya kayak aku pakai flashnya juga Jaraknya lebih dekat Dan lain-lain Jadi itu semua kalian bisa improvisasi Aku juga seperti yang kalian lihat Aku juga miring-miringin dari kameranya Semua itu aku set up semuanya Untuk bisa membantu menciptakan sebuah gambar Yang akhirnya lebih pas Point of interest-nya juga kena juga semuanya Jadi kira-kira kayak gitu Dan kalau kalian sudah selesai shot semuanya Tinggal nanti masuk proses editing Dan kalau kalian mau aku bahas tentang proses editingnya kayak gimana Dan kalau kalian penasaran proses editingku pakai HP juga kayak gimana Gradingnya juga kayak gimana Pakai aplikasi apa Karena aku cuma pakai satu aplikasi sebenarnya Nanti kalian bisa langsung komen di bawah aja Kalau kalian memang tertarik Aku bikin konten untuk editingnya juga Nah jadi itu semua 4 poin yang dibutuhkan menurut aku pribadi Untuk bisa menciptakan sebuah video komersil Habis ini aku bakal munculin di ending Kira-kira hasil video akhirnya kayak gimana Dari shot yang aku bikin Dengan alat-alat yang ada di rumah aja Semoga ini juga bisa bantu inspirasi kalian Supaya gak ada bahan aja di rumah Kalian bisa langsung coba-coba aja Pakai semua alat yang ada di rumah Karena kalau kalian kepingin Atau kalian bener-bener mau Kalian pasti bisa lakuin itu semua Oke jadi aku langsung closing aja Karena habis ini aku bakal munculin Hasil video akhirnya kayak gimana Jadi kalau kalian merasa terbantu dengan konten ini Kalian bisa klik like di bawah Kalian juga bisa subscribe Kalian bisa nyalain lonceng notifikasi Supaya gak ketinggalan konten-konten kita berikutnya Karena kita akan bahas seputar fotografi Videografi dan content creation Mau itu pake kamera Atau pake hp Atau pake apapun Yang kita punya semuanya Untuk bisa kita menciptakan sesuatu Melalui fotografi Videografi dan content creation Dan kalian juga bisa follow kita di tiktok Dan instagram Yaitu Postingan kalian bisa kita repost Di photochoice itu juga Oke jadi itu aja aku Leo Dan ini dia video produk komersil Pake hp yang aku bikin Yaitu Nikon Z6 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!